Oke guys, sekarang kita akan review alat pijat kaki ya Tapi yang elektrik ini ya mas ya? Elektrik Alat pijat kaki yang elektrik Wah ini namanya ya Ini sebentar ya, saya coba dibalikkan gini ya Oke, ini namanya Rofos Oke, Rofos Nah ini Alat ini Enak banget Ini kalau yang tadi di sebelah Ini tanpa telapak kaki Ya ini kita lihat Nah, terus yang ini Ini di sebelahnya seperti ini Ini sama kan ya? Sama Oke Sama Terus ini ada Ini juga ada timernya ya? Timernya otomatik pak, sama 20 menit Oh sama? Timer 20 menit? Oke Nah ini fungsinya untuk apa ini? Untuk kesehatan ini Berdampak ke Nah, untuk ini kan bagusnya Emang semua titik sarapan ada di bagian tulang bak Di bagian telapak ya Nah, telapak kaki Jadi di sini tidak perlu untuk terapi yang kita di sini Pijakan kaki di batu kecil Iya, iya, iya Di sini aja bapak sudah merasakan kenyamanan di seluruh tubuh Oh iya, memang kadang sentral ya di kaki ya? Iya, makanya semua pusat dari sarap itu ada di telapak kaki Ada di telapak kaki Oke Dari mata sampai ke bagian bawak kaki itu semuanya full dipakai kelapa Hmm Dua relaksasi, dua refleksinya Ya pakai Bidak-bidak seperti ini, pakai aja setiap hari Bagus Oh gitu Pakai aja setiap hari Sekarang pertanyaannya untuk orang sehat dan orang yang sedang lagi sakit Nggak masalah? Nggak masalah Oke Oke Nggak ada hitungan dalam artian, kalau pakai pijit Oh Kalau kelihatan lebih bugar lagi ya Pak pijitan itu Oh, jadi beda kalau yang ini tadi ya? Iya Kalau yang kurang fit, dibatasi gitu ya? Iya Bisa satu dua kali ya? Yang lagi fit bisa di atas tiga kali gitu ya? Kalau yang ini sama aja, fit maupun nggak fit karena hanya di kaki ya? Oke Ini saya lihat pijitannya, awal-awalnya dia agak soft, agak lembut Tapi selesai itu, fitensinya agak naik ya? Iya, benar mas Oke Jadi ada tiga program di sini Hah? Tiga program ya? Jadi tombol power ini, yang merah ini Oke Ini tinggal di klik aja, sudah ganti pijatan nantinya Oh gitu Nah, untuk tombol yang dua, tiga Kalau untuk yang kedua ini, dia untuk intensitas daripada airbagnya Airbag? Makin dikebesarin, ada tiga level Tiga level dia akan mengeras Untuk kekencangan airbagnya juga lebih keras nantinya Oh Oh gitu Dan ini untuk heatnya Jadi puka manasnya bisa kita setel Kalau yang ini Oh Sesuai kebutuhan aja sih Kalau pengen lebih panas bisa Oke Nah ini saya pernah review alat pijit seperti ini Fungsinya itu selain untuk memperlancar pedaran darah Juga untuk pencegahan atau mengurangi dampak dari semacam diabetes Bener ya? Bener Pak Karena memang untuk pembakaran yang paling bagus itu berada di bagian kelapa kaki Oh Lalu untuk elastisitas daripada Sarap-sarap di bagian kaki Oke Gak beda sebenarnya daripada Eee Gendang Eee Gula darah ya? Bener, gula darah kita berubah dari Jadi energi sebenarnya Oh jadi gula darah berubah menjadi energi Gula darah dengan kursi olahraga Seperti itu Tapi kalau gak perlu orang gak berat Kita punya kursi pijat di rumah aja gak cukup Oh gitu Iya 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 Ini lumayan dia sempurna ya Eee Ini Macem-macem ya alat yang untuk kaki ini kan Iya Ada yang telanjang gitu Maksudnya gak pakai ini ya Gak pakai penutup gitu ya Langsung kaki Jari-jari kaki gitu ya Tapi kalau ini saya lihat dia menutup ya Jadi area kaki semua ketutup Ini mungkin ada maksud dan tujuannya ya Kayak model sepatu gitu ya Iya jadi Lebih enak kalau untuk pijatan lebih petis biasanya ya Pak Kan di cafe kita kalau aktivitas jalan-jalan apalagi ya Iya betul Yang cafe kan beradanya cuma ada di petis Sama di belakang tukang Oh Biasanya Jadi pijatan seperti itu terapi aja sih Penekanan seperti di petis Haa Contohnya penekanan seperti di petis ini Kayak kita darah di perhentikan sementara Baru kita buta Untuk pijatannya Oh Jadi kenceng ini ya Biar lancar gitu ya Berlancar gitu Oke Iya 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 Kalau yang di sana tadi Harganya 23 jutaan Ini Kalau yang untuk kaki ini Berapa ya Mas Special price Pak 7.800.000 Special price 7.800.000 Oke Kalau harga biasanya 9.800.000 Wah luar biasa Oke Oke Sahabat Kalau ada kebutuhan silahkan ya Mencari Pameran Profos ya Atau menghubungi nomor Di deskripsi ya Hubungi Mas Edwin Oke ya Jadi di bawah 10 juta ya harganya ya Nah ini sebenarnya bisa juga di kredit ya Bisa Oke Lu pake leasing apa ya Mas Kalau kita pake kartu kredit AC sih Pakai kartu kredit Oh kartu kredit Oh Kartu kredit Oh Oh gitu Oh gitu 6 3 bulan Oh gitu Iya Iya Kartu kredit apa aja itu Mas Yang kita sedang Lagi jalan itu ada BCA sama BNI BCA sama BNI BNI Oh jadi kartu kredit BCA dan kartu kredit BNI Selain kartu kredit Kan orang ada yang gak punya kartu kredit Mas Iya Untuk yang punya kartu kredit Oke Jadi bisa kredit yang menggunakan kartu kredit Yang sudah punya kartu kredit ya sahabat ya Jadi kalau belum punya kartu kredit Gak bisa berarti ya Harus beli kredit ya Kalau pake debit gak bisa ya Debate bayar kredit ya Jadi kalau untuk cicilan untuk service kita bisa Oh Jadi kita untuk cicilannya melalui pabrik langsung Langsung dari kantor Setelah lunas barangannya dikirim Oh gitu Jadi bisa diansur di kantor Tapi bayar dulu Kalau lunas baru kirim Bukan barangnya dikirim diansur gitu ya Oke Kembali lagi kayak mobil Kalau kayak mobil kan Disurvey dulu ya kan Bayar DP Setelah bayar DP Semua proses selesai Mobil dikirim Ansuran berjalan Kalau ini gak ya Jadi bayar ansuran setiap bulan Barangnya belum dapat gitu ya Oh Hahaha Semalisan ya Iya iya kebalikan ya Oke 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 Tapi ya gak terlalu mahal sih Memang resiko sih Ya Kalau takutnya kalau barang ini misalnya dibawa Terus Terus Nanti rusak atau apa Malah gak tahu bayar ansuran sisanya ya Hahaha Oke 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 Tadi masalah waktunya ya mas ya Ya Kurang lebih sama Jadi 20 20 20 menitan ya Tadi mungkin 21 22 menitan ya Oke 21 22 menitan Jadi itu auto itu mas ya Jadi kalau mau dijalankan lagi tinggal ditekan lagi gitu ya Oke oke Ini kita sudah berjalan 7 menit ya Oke tadi Selain yang untuk mengurangi dampak diabetes Apalagi ya mas ya Peredaran darah Pasti lah Oke Jadi Mengurangi dampak diabetes Memperlancar peredaran darah Sama Iya untuk mengembalikan metabolisme Mengembalikan Menetralkan Metabolisme tubuh ya Oke 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 Jadi untuk relaksasi juga ya Oke Jadi Biar tubuh itu lebih Seger Seger lagi fit lagi gitu ya Oke 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 Ada efek Apa namanya ya efek ketagihan gak mas, kayak gini mas kalau untuk edik sih gak kepingin jadi pijit-pijit terus gitu kalau gak pijit nanti malah ah, nanti gimana itu mas kan ada orang pernah kayak gitu ya karena kalau untuk yang ketagihan biasanya ada pijatan manual ya pak ya iya iya, iya, iya oke sekarang pertanyaan gini mas pijit itu kan banyak tuh ada yang pijit menggunakan tangan dan pijit menggunakan alat apa sih perbedaannya dan mungkin kelebihan kekurangannya apa mas kalau dilihat dari sisi kesehatannya kalau untuk benefit pak ya untuk lebih pijatan ya pakai alat karena mas setiap roda, setiap bola pijatan kalau itu yang mesin itu akan merasakan bila cari manusia lebih kerasa lagi mungkin lebih stabil ya karena dia menggunakan alat kalau menggunakan tangan kalau tenaganya dia udah habis gak terasa iya kan dia sendirinya capek jadi gak terasa ya tenaganya ya tapi menggunakan alat bisa lebih stabil oke iya sesuai dengan keringan kita apalagi kan kalau untuk tiap hari kita untuk meninjauh orang atau kita mandi orang kebijak habis biaya juga ya mending biarlah alat aja gitu ya bulat balik bulat balik ini ada belum kalau transfer penyakit apa gitu ya ya kan kalau lewat udara kayak gini pakai masker ya sekarang kan covid ya musim covid ya sekecil mungkin untuk berhubungan apa ya maksudnya gak pakai masker apa kayak gitu ya oke 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 sahabat kita sudah masuk ke 10 menit jadi kalau petunjuknya adalah sekitar 20 menitan berarti kita masih ada waktu 10 menit lagi nih kita bisa ngobrol yang lain nih garansinya tadi sama pak untuk garansi kita 4 tahun juga garansi 4 tahun ya sama juga ya bagian elektrikalnya ya sama tapi kalau udah pecah-pecah jatuh kayak gitu gimana mas kadang orang naruh di atas maksudnya biar mungkin mau ngepel lantainya ditaruh di atas tiba-tiba kalau di atas jatuh gitu terus kalau pecah ya apa mas kesalahan sendiri ya kesalahan pemakaian tapi kalau untuk dari semua elektrikal atau untuk deal kita semuanya keopar kecuali bahan aja yang saya cipetkan oke begitu saja dulu wawancara kita dengan staff marketing dari alat pijet rovos semoga bermanfaat bagi kita semua dan pastikan jangan lupa tetap ke dokter apapun penyakit anda apapun yang anda alami karena alat ini hanya merupakan tambahan terapi kesehatan oke nah berikut ini kita akan mengambil cipetkan beberapa gambar dan video untuk tambahan semoga bermanfaat bagi siapa yang membutuhkan untuk pemesanan alat ini silahkan menghubungi staff marketing yang sudah tercantum nomor hp nya di deskripsi terima kasih semoga salam sehat selalu buat kita semua banyak rejeki dan semua aktivitas berjalan dengan baik selalu sehat selalu segar selalu kuat kapanpun dan dimanapun kita berada salam selalu happy happy bahagia bahagia selalu selamat menikmati selamat menikmati